Halo bro hari ini kita akan update CVT motor vario 125 yang terbaru ini motor udah sekitar setahun lah tapi orangnya udah ada keluhan gredak sama tarikannya kurang cos ya nanti niatnya mau saya upgrade CVT nya Nah kita pandangin dulu nih nih sebelum kita update seperti ini dia tembus berapa kilometer per jam dalam kondisi standar dua ya 118 km per jam CVT standar pemakaian setahun nah sebelumnya saya pernah bikin video seperti ini ya tapi banyak yang boleh Bang di bawah jalan dong jangan standar dua kalau standar dua mah motor saya juga bisa katanya gitu ya ini vario beda coy nah karena vario itu sensor kilometernya ada di sini nah jadi walaupun posisi enggak kita naikin maksudnya enggak jalan di asfalt ya dia tetap membaca berapa kilometer meter per jam ya walaupun memang beban sangat mempengaruhi dan tekanan udara tapi apa yang saya share udah terus dicoba ya saya nggak bisa tes right karena saya enggak punya kamera Joy buat melihatin pas dicoba di jalan gitu tembus berapa gitu yang jelas udah saya cek itu apa namanya udah terbukti lah ya Hai karena kita buatnya itu di tukang bubut yang sudah terpercaya Oke kita bongkar aja ini nanti kita lihat dalamnya dan kita upgrade apa aja yang kita akan operai let's go Oke bro ini dua gua bongkar ya kautnya ini udah gua lepas dua bener ini jadi gua akan nerangin beberapa hal yang membuat motor meting gredek ya salah satunya ini nah ini makhluk ganda ini terlihat ada ada debu ya jadi ada kotoran ya kotoran ini bisa mengakibatkan motor gredek karena posisi jika kotor seperti ini ya posisi amas ganda buka dan nempel ke sini ke makhluk ganda jadi ada debu ada debu penghalang ya jadi dia ibarat kata kurang gigit gitu meleset jadinya gredek nanti kita akan bolong-bolongin ini tujuan untuk bolongin si mangkuk ganda ini adalah supaya kotoran ini nanti sisa-sisa gesekan apa kotoran gesekan kamas ganda dan mangkuk ganda ini akan keluar melalui bolongan ya nantikan lubangnya kita bikin ada di disini disini kita bikin sini kalau nggak di samping-samping sini juga nah dan salah satunya itu buat supaya kotoran keluar sama ngurangin panas ya karena dia jika panas dia juga ngecek coy nih bagian kulit depan ini masih standar ya nanti kita akan bikin terajat sininya kita krok untuk motor standar biasanya bikinnya 13,4 standar ya mesin standar nah ini kampas ganda masih bagus cuman nih terlihat ya bekas gesekannya nih nah ini nggak rata nih dia bagian sini hitam nih yang tidak gesek ya jadi dia nggak nge-full bikinnya karena mungkin karena kotoran ya terhalang kotoran jadi di awalnya ada ngerecek dikit untuk family masih bagus Oh ya nih kalau kamas ganda sudah tipis juga motor ngerecek juga ya ini masih bisa nanti kita akan nakalin dengan bikin ini ya custom ya untuk makhluknya kita bolong-bolongin untuk proses bolongin dan bubut rumah roller sama lawan rumah luarnya kita percayakan ke tukang bubut udah langganan ya adalah ini tutup rumah roller masih bagus nah ini ini dia untuk rollernya udah mencong ini nah ini udah kemakan ini bisa mengakibatkan ada bunyi ya roller udah keras seperti ini bunyi kasar ada keretak-keretak gitu sama tarikannya kurang oke pasti kurang respond ini pasti apa ini kita ganti rollernya nanti nah ini nanti yang kita bikin kita krok dulu rumah roller sama bagian luarnya oke ini proses selanjutnya saya lempar ke tutang bubut dan kita akan pasang dan kita tes hasilnya seperti apa oke bro ini dia hasilnya nih kipas rumah roller ya papa sebagian luar 13,4 sama nih rumah rollernya papa seluar bagian luarnya sama 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 krok lalu rumah roller terus gua nanti ini nambahin ring motor Mio J ya sama roller gua pakein punyanya Spin tiga racing tiga originalnya Spin kalau original Spin ini beratnya 12 gram dan ini yang yang racing 10 gram sedangkan berat asli motor vario 125 ini yang standarnya standar original itu 15 gram jadi lebih berat ini dengan tujuan ini nanti tarikan awal menengah tuh dapet lah ya sesuai dengan jalanan Jakarta yang macet jadi nanti kalau buat di lampu merah macam-macetan itu tarikannya enteng ini enak terus mangkuk kita bolong-bolongin tujuannya buat ngurangin panas dan ngeluarin debu kotoran hasil gesekan mangkuk ganda dan kampas ganda di sini ya oke jadi racikannya pakai ini doang nih bubut bolong-bolong ini mangkuk ganda sama papas bagian luar kipas rumah roller sama ini ya rumah roller bagian di luar sama jalur rumah rollernya tambahin ring ring Mioje sama roller 10 12 ini yang racing yang merk Nui Nui racing 10 gram saya kita pasang dan kita coba hasilnya nanti seperti apa Hai abu ganti oli kapas tren terus apalagi bambusnya mati oke lanjut jod 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 tadi ada ibu-ibu hahaha hihi ada ibu-ibu hahaha ha 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati